Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul bersyukur senantiasa. Rabu edisi surat Efesus bersama dengan saya Fani Paendong. Efesus pasal 6 ayat 21 sampai dengan pasal 7 ayat 1 sampai 11. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka tikikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepada kamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan namai sejahtera dari Allah, Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan suka cita. Aku mengucap syukur kepada Allah, karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Bahkan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membelah dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku. Betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan. Rasul Paulus menunjukkan ucapan syukurnya kepada jemaat yang digembalakannya. Kepada jemaat dimana Tuhan mengutus Paulus untuk memberitakan kabar baik. Ucapan syukurnya kepada Allah yang telah menolong dan memelihara umat yang digembalakannya. Paulus sadar bahwa jemaat yang digembalakannya adalah jemaat yang datangnya daripada Tuhan. Apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus itulah yang menjadi sikap keteladanan yang patut kita ikuti. Bersyukurlah senantiasa atas segala apa yang Tuhan sudah percayakan, karuniakan, bahkan titipkan kepada kita untuk kita kelola di dalam dunia ini. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan di dunia ini untuk kita jaga kelola dengan baik. Keluarga, pelayanan, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Bersyukurlah senantiasa karena Tuhan itu baik. Amin. Selamat menikmati.